Intro 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 Assalamualaikum warga kerajaan, welcome ke Rok Ministri Kembali lagi dalam Rok News minggu ini bersama saya Gloria Dan saya Echen, kami akan menyampaikan Rok News pekan ini Intro Ibadah Royal atau Profesional Muda pada bulan ini diadakan pada hari Rabu 15 Mei 2019, jam setengah delapan malam di Ruang Mawak Ibadah Lansia bulan ini diadakan pada hari Kamis 23 Mei 2019, jam pas sore di Ruang Mawak Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Sedangkan kasih Tuhan, firman Tuhan menunjukkan bagaimana The King of Glory tertulis dalam Masmur 24. Tapi kita tidak bisa menerima kemuliaan sebelum Masmur 22 dan Masmur 23. Ini sebuah trilogi. Trilogi yang pertama Masmur 22, The Suffering Servant. Seribu tahun sebelum Kristus menjelma di bumi ini, David sudah diberikan suatu gambaran. Dia akan ditusuk. Cara menghukum mati orang Yahudi dirajam dengan batu. Tapi Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dia yang menentukan kerajaan-kerajaan di bumi. Dan pada saat Kristus ada di sebuah bumi yang memerintah adalah Romawi. Dan Romawi meniru orang Fenisia dengan cara menyalipkan yang sadis itu. The Suffering Servant. Dari mana dia berseru Eli-Eli Lama Sabaktani. Dan kemudian ada The Good Shepherd, Masmur 23. Saya kira yang paling terkenal dari semua Masmur dan The Good Shepherd bukan cuma berbicara tentang gembala aku. Tetapi inilah suatu roadmap untuk bisa nanti memerintah bersama Yesus. Menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik nomor satu atas keluarga kita. Berulang-ulang Tuhan berbicara mati saya adalah gini. Barang siapa tidak memelihara seisi rumahnya, dia lebih buruk dari orang tidak beriman. Saya tidak memahami istilah kafir, kalau tidak enak, kasar. Lebih buruk dari orang tidak beriman. Nah, saudara yang kasih Tuhan bagaimana? Apa engkau memelihara orang tuamu? Memelihara istri dan anak-anakmu dengan baik? Percuma, khutbah kemana-mana. Kalau keluarga berantakan, barulah. Kalau sudah jadi Good Shepherd. Jangan lupa, Rasul Petrus berkata, Ketika gembala aku datang, kita akan menerima. Yaitu mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Itu yang kita cari bukan? Karena itu, menderita bersama Kristus. Memelihara dan mengembalakan bersama Kristus. Baru Mas Mulda berlumpak. The King of Glory. Pintu-pintu yang sampai tertutup akan terbuka. Saya katakan. Di Indonesia banyak daerah-daerah. Yang pintu-pintu gerbangnya masih tertutup. Di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten, kota. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Semua pintu gerbang akan terbuka. Dan setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah mengaku Yesudara Tuhan. Ketika Yesudara di Taman Gensermani. Berbondong-bondong datang. Saudaraku, polisi baik Allah. Bukan tentang Romawi. Polisi baik Allah yang menganggap dia. Dibawa kepada kaya pasti. Hakimi dengan tidak benar. Dan dia tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, I am. Dan mereka semua reba di tanah. I am adalah nama daripada Tuhan. Jadi kalau ada orang bertanya padamu. Gimana Kristus mengatakan dia adalah Allah? Dia selalu berkata, I am. Akulah. Dan firman Tuhan mengatakan dia berkata, I am the resurrection and the life. I am the way, the truth and the life. Jangan ragu-ragu apapun. Tetapi dia berkata, Yang diberikan kepadaku tidak seorang pun dibiarkan binasa. Kecuali dia, yaitu Judas. Yang ditetapkan untuk binasa. Karena itu warga kerajaan. Ikuti teladannya. Jadi the good shepherd. Supaya nanti memerintah bersama. The glorious king. God bless you. Amen.